Jika negeri ini telah mampu melunasi hutang itu, silahkan terlihatkan kemerdekaan. Jika belum mampu lebih diam lantas berpikir. Di negeri ini korupsi menjadi budaya. Diperibangkan yang bernudisi dan dikebut baik oleh aparat merdasi. Lihatlah, bikin tubuh anak-anak negeri yang hanya jadi bapu orang. Mereka sering kali disiksa dan diranihaya. Eh dia, setelah memendiri investasi kaum, kaum merdasi. Lalu berani bicara penembakan untuk menegakkan hukum. Mereka semua seakan tak mampu berbeda akara netizen-netizen alai yang bercegama mesra di media sosial. Terima kasih telah menonton! Sebuah peristiwa tentang sebuah negeri yang merupakan secuyul tanah dari syurga. Aku melihat banyak pegang jalan di negeri ini. Mereka hanya orang-orang biasa yang meremas semak liar. Sesekali berantara kemenafikan, kemiskinan dan pengangguran semakin meluas. Terasa berat untuk bisnis pelayan bahkan harga-harga terus meranggak naik ditambah pajak nyangkian mencekip. Cakra walaman akar yang sebenarnya menjadi tujuan dari langkah-langkah kita. Anak negeri tengah terjeram bapuat tak amoral. Narkoba merajalela. Seks bebas liar menyasar siapa saja. Porno aksi dan pornografi semakin menggila. Demokrasi korporasi mencangkram negeri ini. Korupsi menjadi budaya. Kolusi makin mengelamak. Nepotismu makin menggila. Jika pengkhianatan ini terus terjadi. Lantas jalan pikiran kita telah terhenti. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana asap, mana loyang. Mana kepiawayan, mana tujuan. Mana nasi, mana tinja. Kita cucuk-cucuk pengkhianat. Dan kita buang para pahlawan. Kita bela kelicikan. Dan kita curigai ketulusan. Amploh. Muasai pasak kunci dan mendalikan orang biasa. Amploh-ampploh membeberkan. Dan menyembunyikan. Mencairkan. Serta membekukan. Aku melihat dunia ini dipenuhi kesukaran. Luas negeri ini dipenuhi potensi sumber daya. Garam saja masih impor. Beras pun masih impor. Namun singtong masih impor. Bahkan. Rektor pun mau diimpor. Malu kita. Malu jika negeri ini belum bisa mandiri. Memenuhi kebutuhan bansanya sendiri. Jangan teriak merdeka. Karena luasnya negeri ini. Jutaan hektar. Kurang-kurang lebih dari setengah diduduki negara asing. Sehingga rakyat tak lagi punya lahan luas. Berdesak-desakan di tanah yang sempit. Tidaklah kalian mengerti tentang apa yang kalian berbuat. Kau acuhkan agama kami. Kau hinahkan agama kami. Dengan pelecehan terhadap bumi. Sungung bukmun. Ungun fahum layar yun. Bisakah luka yang teramat dalam ini nanti akan sembuh? Bisakah kecewaan bahkan keputusasaan yang mengiris-iris hati berpuluh-puluh juta saudara kita ini? Pasti akan sembuh. Adakah kemungkinan kita akan naik? Berangkat dari curang yang teramat curang dan dalam. Akankah api dapat berkobar-kobar lagi? Akankah rasa dapat membumpung tinggi? Memenuhi angkasa dan air? Apakah kita tahu apa yang sebenarnya kita jalani? Kawan! Cukup kawan! Kami ucapkan rasa terima kasih kepadamu atas semua pemberianan tulus dari hati. Semangat terhenti kau perbaiki. Kau mudahkan segala macam transportasi. Kau petikan majid salah sini. Tapi ingat! Ingatlah di balik semua itu. Jangan sampai panjangnya jalan tanpa berujung. Kosong! Di dalamnya tanpa makmum dan tanpa kegiatan. Islam takkan pernah memandangmu yang berkarya tanpa keikhlasan. Sesungguhnya dirimu telah menghilangkan anak-anak yang sangat berharga. Astaga. Anak-anak yang bernama kedamaian. Keadilan. Cinta lenyap dari muka bumi ini. Kemana mereka pergi? Padahal Islam telah berjaya di negeri ini. Seringkali hukum tumpul ke atas tapi tajam menghujam ke bawah. Tikus-tikus kantor itu muka bertopi tak kalah yang besar. Mereka yang tak tahu diri seakan Tuhan bukan lagi yang maha kuasa. Tapi keuanganlah yang maha kuasa. Tanpa berdosa. Seakan hati nurani terkunci dan tak mampu menampung hal yang suci. Astaga. Astaga. Astagfirullahaladzim. 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 Terima kasih.